Hidup saudara dan saya harus seperti damar bedolah ini. Dalam bilangan 11 ayat yang ke 7. Ada pun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Iya, seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Jadi ternyata damar bedolah adalah mirip dengan mana. Yang adalah gambaran firman Allah pengejaran. Dengan mana itulah Israel hidup selama 40 tahun di Padanggurun. Dan itulah firman yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Untuk mampu melangkah, melewati masalah, pergumulan, tantangan hidup selama dalam Padanggurun dunia ini. Ingat gak waktu Ilya mau bertemu Tuhan di Gunung Horeb. Ketika dia dikejar oleh Isabel, Raja Ahab. Saudara, dia kecapean, dia pengen mati. Lainnya dia tertidur, dibangunkan malaikat ya kan. Lalu dikasih dia makan. Habis itu dia tidur lagi. Dan akhirnya datang lagi malaikat bawa roti dan air. Dan dia dibangunkan lagi. Dan malaikat ngomong apa kepada Ilya? Bangun, makanlah. Jika tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh begini. Jadi apa yang membuat Ilya mampu menelusuri Padanggurun itu sampai ke Gunung Allah ketika dia makan roti itu sampai dua kali. Ini berbicara tentang bahwa kita harus terima firman Allah double porsi. Ini yang dikatakan Daud dalam Masmurnya satu kali Allah berfirman dua hal yang ku dengar. Jadi double porsi itu artinya saudara-saudara harus terima firman pengacaran. Itulah perbekalan kita untuk kita bisa sampai ke Tanah Kanan. Ingat bahwa visi misi Jai itu untuk membawa menyeberangkan ratusan ribu orang sampai ke Tanah Kanan. Bukan hanya sekedar diselamatkan terima Yesus. Jadi kalau sampai ke Tanah Kanan artinya ini orang-orang yang dipersiapkan untuk rapture. Kalau hanya terima Yesus. Haleluya. Salam. Makanya harus benar-benar dibekali. Dibekali dengan firman double porsi. Itulah pengacaran. Dan itulah yang membuat Ilya kuat di Padanggurun. Menghadapi termasuk ganasnya Gurun. Kita di dunia ini seperti menghadapi ganasnya Gurun. Kalau cengking, ular beludak, dingin yang bukan main, panas yang bukan main, tujuan hidup seolah-olah tidak jelas. Itulah yang sering kita alami dan menghadapi di hidup ini. Nah untuk kita bisa kuat, sudah enggak cari pendeta konseling. Mampus. Kalau selalu ada pendeta. Kalau pendeta saudara juga punya bekal. Sekarang ada banyak gereja yang menyarankan jemaatnya. Kalau mau ini konseling ke psikiater. Oh iya, kenapa? Tidak punya firman. Kalau kita punya double porsi roti itu. Ganasnya Gurun tidak akan pernah bisa menenggelamkan kita. Ganasnya keadaan dunia ini akan banyak menyeret banyak anak-anak Tuhan. Tapi kalau saudara yakin enggak Tuhan. Saya mau sampai ke pengangkatan. Dan saya akan lewati Gurun kehidupan ini. Dan aku akan makan mana double porsi. Yang seperti damar. Pedola itu. Jadi damar bedola itu seperti mana? Mana itu seperti damar bedola. Kita harus punya mana? Untuk mampu menerobos pada gurun kehidupan.